Intro Halo para pengusaha dan jalan pengusaha pastikan anda sudah subscribe youtube channel PT Indotapersada karena di channel youtube ini kalian akan mendapatkan update seputar permesinan komersial maupun industrial yang pastinya akan bermanfaat bagi usaha anda jadilah bagian dari pengusaha dan calon pengusaha yang terus berkembang dan berinovasi bersama Rami PT Indotapersada Halo para pemirsa kembali lagi bersama saya Fernando dari tim sales marketing PT Indotapersada bagi para pemirsa yang mau tanya-tanya mengenai unit bisa hubungi saya di nomor telepon 08111 915 4821 nah di kesempatan kali ini kita kedatangan 2 unit unggulan nih dari PT Indotapersada yaitu arakis skru kompresor tipe GTR 18,5A 8 bar dan juga 13 bar para pemirsa penasaran tentang keunggulan-keunggulan apa aja yang ada di unit skru kompresor ini saksikan videonya sampai selesai nah pemirsa di kanan saya ini sudah ada unit arakis GTR 18,5A 13 bar dan di sebelah kiri saya ini sudah ada unit arakis GTR 18,5A yang 8 bar nah untuk kedua unit ini sama-sama sudah dibalut dengan powder coatingnya dari Freilich Jerman jadi untuk penggunaan jangka panjang itu tidak akan mudah keret ya dan juga untuk potongan-potongan besinya disini sudah menggunakan CNC cutting jadi sudah pastinya sangat presisi dan juga awet jika digunakan dalam jangka panjang nah untuk tipe GTR 18,5A ini dia yang 13 bar dia memiliki untuk listriknya untuk tegangannya itu di 380V 3 pas dengan frekuensi di 50Hz dan untuk yang 13 bar ini dia memiliki flow rate sebesar 2,3 m3 per menit dan yang untuk 8 bar ini dia memiliki flow rate sebesar 3 m3 per menit nah selanjutnya untuk kontrolernya sendiri dia sudah menggunakan MAM ya jadi di kontrol ini dia sudah memiliki beberapa tampilan nih dia memiliki panel LCD juga dan ada diagram juga nah yang spesialnya dari kontrol ini dia memiliki diagram yang sudah ada LED nya jadi gunanya diagram ini kalau misalkan dari unit ARAC ini bermasalah nah dia bisa menunjukkan nih kira-kira ada masalahnya di tempat yang mana nah dan juga selanjutnya untuk PLC by MAM ini dia sudah bisa merekod untuk jam kerjanya jadi akan memudahkan untuk kita maintenance di kemudian hari ya selain itu juga untuk kontroler MAM ini dia sudah ada alarmnya misalkan terjadi under voltage atau malfungsi-malfungsi lainnya dia akan memberikan alarm yang pastinya oleh user akan sangat berguna ya selain itu untuk kontroler by MAM ini bisa kita setting juga untuk bar nya kalau misalnya yang di tipe 13 bar ini bisa kita setting misalkan mau di 11 bar 12 bar itu bisa kita setting dari kontrolernya disini yang by MAM ini nah para pemisah untuk kedua kompresor ini dia sudah bisa digunakan selama 24 jam terus menurus ya karena kalau dibandingkan dengan piston kompresor skru kompresor ini dia sudah memiliki oli yang lebih banyak dan juga pendinginan yang lebih baik jadi bisa digunakan terus menurus selama 24 jam nah kita lihat di atas ini dia sudah ada radiator cooling fan nya ya yang pastinya akan mensupport terus menurus selama 24 jam selama mesin hidup ya jadi para pemisah untuk motorannya sendiri dia memiliki speed di 2970 RPM dan juga untuk pipa inlet nya dia ukurannya di 1 inch nah para pemisah bisa kita lihat disini untuk bagian dalamnya dia sudah ada peredam nya ya peredam nya ini juga sudah saat berkualitas yaitu dari Inolak Japan dan juga untuk kelistrikannya sendiri dia sudah menggunakan dari Schneider yang pastinya untuk penggunaan jangka lama akan sangat aman nah bisa kita lihat disini di bagian dalamnya untuk skru kompresor ini dia ada tabung oil separator nya ya nah oil separator ini mesti kalian perhatikan banget karena kalau misalkan kita telat maintenance itu akan sangat merugikan bagi kita ya jadi untuk untuk maintenance harian itu kalian bisa membuka valve di bagian bawah ini untuk mengeluarkan air kondensasi jadi sebelum dipakai untuk air kondensasi nya harus dikeluarkan terlebih dahulu nah dan juga untuk unit araki skru kompresor ini yang 8 bar dan 13 bar ini semuanya pintunya ini bisa dibuka depan belakang kiri kanan itu bisa dibuka untuk memudahkan kalian saat maintenance misalkan kalian mau ganti oli ganti filter oli itu bisa dibuka semua oke nah untuk oil filter nya sendiri untuk araki skru kompresor ini dia sudah menggunakan merek dari imam ya sebagai kita tahu sendiri untuk oil filter dari imam ini dia sudah sangat berkualitas ya nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau dari skru kompresor air kini dia sudah memiliki perdam di bagian dalamnya jadi untuk kedua kompresor ini memiliki suara yang tidak bising ya jadi kalau untuk decibelnya itu sekitar 60-60 22dm untuk dimensinya sendiri unit araki ini sudah sangat kompleks sekali tidak membutuhkan space yang besar untuk tenaga yang dihasilkan nah untuk panjang nya sendiri dia memiliki panjang di 1300 mili dengan lebar di 800 mili dan juga tinggi di kurang lebih 1100 mili nah dan juga untuk dimensi segitu dia memiliki berat seberat 750 kilogram nah para pemirsa dari penjelasan tadi mungkin para pemirsa sudah bisa mengira-ngira nih dari flow rate nya sendiri kira-kira yang mana yang cocok untuk kebutuhan kalian nah jika para pemirsa membutuhk kalau misalkan pemirsa sudah cukup yang di 8 bar bisa ambil unit yang ini yang di tekanan 8 bar dia memiliki flow rate di 3 meter kubik per menit kalau semisalnya masih kurang untuk pressure nya kalian bisa ambil tipe GTR 18,5A yang 13 bar dengan flow rate 2,3 meter kubik per menit nah para pemirsa mungkin dari para pemirsa ini ada yang youtuber atau tiktok yang mempunyai media sosial sendiri yang mempunyai ketertarikan nih untuk unit-unit kita kalian bisa langsung datang review review produknya ke showroom PT Indotar Pesada nah pemirsa bagi para kalian yang belum subscribe segera subscribe channel youtube PT Indotar Pesada yang belum like silahkan like yang belum komen silahkan komen dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terkait permesinan maupun komersial maupun industrial yang pastinya akan berguna bagi usaha anda mungkin cukup sekian video review dari saya sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati